KD Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan tim evakuasi yang dikerahkan Polri dan Basarnas telah sampai ke titik jatuhnya helikopter yang ditumpangi kabel dari Jambi Irjen Polrus di Hartono. Dalam konferensi persnya Deddy menambahkan sejumlah bantuan logistik telah diserahkan kepada para korban dan recananya evakuasi akan dilakukan hari ini melalui jalur udara. Dikankan bahwa tim, ada dua tim yang sudah bergerak dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini. tim udara ada menggunakan, kemarin itu baru tiga heli, tapi hari ini kita sudah menggunakan ada enam heli. Ya enam heli perlu saya sampaikan kepada rekankan. Hedi Polri kami mengarahkan dua heli, kemudian satu pesawat dari Basarnas satu, kemudian dari TNI AU satu, kemudian dari PT NU ada dua heli. Kemudian tim darat tadi pagi dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci. Ya AKBP Patria Yuda bersama sembilan anggota dari BRIMOB sudah berhasil ke titik lokasi di mana heli tersebut mendara darurat. Ya jadi sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolda, kemudian DIR KRIMUM, kemudian DIR Polair, SPRIPIM, dan tiga kru ya. Ini gambarnya hari ini, ini diketemukan tadi pagi langsung. Ini langsung-langsung diambil gambarnya oleh timnya Kapolres Kerinci ya. Timnya Kapolres Kerinci yang tadi pagi jam 4 sudah langsung masuk ke lokasi. Ya kemudian dari tim darat ini sedang menentukan titik lokasi penjemputan untuk korban.